Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan hari ini saya selesai merakit sebuah kabel data program Disini saya membuat kabel data program untuk memprogram radio Motorola GM338 Dan saya menggunakan modul USB TTL tipe FTDI 232 Nah ini adalah rangkaian yang baru saya rakit dan sudah dites Di radio Motorola GM338 dan hasilnya bagus Ini modulnya Ini modul USB TTL menggunakan IC FTDI FTDI 232 Nah kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya untuk merakit sebuah kabel data ya Dan tentunya kalau dilihat secara fisik ini kurang begitu jelas Dan saya akan mencoba untuk menjabarkan melalui skema Oke langsung saja ikuti videonya Kita gambarkan dulu Modul FTDI nya Seperti ini Misalkan contohnya ya Modul USB Ini ke USB Dan pin yang dipakai itu ada 3 pin Di USB TTL FTDI 232 itu pinnya itu ada 6 Sepertinya ada 6 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan yang kita pakai itu hanya Pertama Hanya 3 pin ya Kita gambarkan hanya 3 pin saja Yang pertama adalah pin ground Pin ground Yang kedua yang kita yang terpakai adalah pin TX Yang ketiga pin RX Dan kita gambarkan juga Di sini saya menggunakan kabelnya Nah itu menggunakan kabel bekas Atau kabel yang berada pada router Dan cara penghitungan pinnya itu Ini kan ada pinnya ya Pengunci Nah pengunci kita posisikan di bawah Seperti ini Kita hitungnya itu dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita hitung dari sebelah sini Sedangkan pin Motorola GP GM338 itu yang terpakai adalah pin 4 Sebagai ground dan pin 7 sebagai data Berarti 1, 2, 3, 4 Ini ground 5, 6, 7 Ini data Sudah paham ya Sekarang kita gambarkan di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini pin 4 yang kita pakai dan pin 7 Pin 4 adalah ground Ground Pin 7 data Dan untuk perangkaian di sini Kita menggunakan Pertama Resistor Resistor 10 kg Dioda IM 4148 Hanya Menggunakan 2 komponen ini Satu Ini satu Dan cara perakitannya Resistor 10 kg Resistor 10 kg Maaf ya 4 4 pin ya Ini 4 pin sama plus Plus 5 pol Plus 5 pol Satu lagi Pertama Resistor 10 kg Masuk ke RX Ya Masuk ke Pin RX Ambil Ini dari Plus 10 Dari plus 5 pol Masuk ke RX Terus untuk Dioda Untuk Dioda IM 4148 Dari sini Dari RX Menuju ke TX Pin ground Masuk ke Ground Pin ground Ini langsung Ke Pin 4 Dan Pin 7 Pin data Ini Masuk Ke Pin Rx Jadi ground Langsung Masuk ke Pin Pin 4 Dan Dari RX Langsung Masuk ke Pin 7 Sebagai data Dengan Rangkaian Resistor 10K Dari RX Masuk ke Plus 5 pol Dan Dioda IN 4148 Dari RX Masuk ke TX Seperti ini Oke Sangat mudah Mudah-mudahan Teman-teman Bisa memahami Ataupun Bisa mengerti Penjelasan saya Kurang Lebihnya Seperti itu Kalau Kurang Jelas Gambar Pada Atau Skema Pada Video Silahkan Di Pause Atau Di Screenshot Dan Bisa Dilihat Secara Zoom Oke Makasih Teman-teman Sekian Dulu Video Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima